Aktor Korea Selatan Ji Chang-wook baru-baru ini mengunjungi Indonesia untuk menghadiri fan meeting yang berlokasi The Casa Blanca Hall pada Jumat 3 Desember lalu. Pasalnya acara fan meeting tersebut sudah direncanakan sejak tahun 2020, namun batal akibat pandemi COVID-19. Ji Chang-wook sangat antusias ketika bertemu para fansnya setelah penantian panjang. Sama seperti kebanyakan artis luar negeri yang berkunjung di Indonesia, Ji Chang-wook juga penasaran dengan kuliner tanah air. Keinginan aktor Ji Chang-wook untuk merasakan cita rasa kuliner Indonesia yakni nasi goreng akhirnya terwujud. Setelah mencicipi nasi goreng khas Indonesia di Jakarta, Ji Chang-wook mengaku ketagihan. Menurut Ji Chang-wook, nasi goreng di Indonesia sangat lezat. Meski sudah dua kali datang ke Indonesia, kedatangan Ji Chang-wook kali ini masih spesial. Saat pertama kali datang ke Indonesia, Ji Chang-wook berada di Bali untuk urusan pekerjaan. Kini Ji Chang-wook kembali hadir di depan penggemarnya di Indonesia di Jakarta. Sebelumnya, Ji Chang-wook sudah datang di Indonesia sejak Kamis 1 November 2022. Hasil penjualan tiket acara fan meeting tersebut akan didonasikan korban bencana alam di Cianjur, Jawa Barat. Sebagai informasi, Ji Chang-wook adalah aktor kenamaan Korea Selatan. Diketahui ia lahir di Anyang pada 5 Juli 1987 silam dan beragama Buddha. Ji Chang-wook diperkirakan memiliki tinggi badan sekitar 180 cm, serta berat badan mencapai 65 kg. Tertarik dengan dunia akting membuat Ji Chang-wook akhirnya masuk ke jurusan seni, tepatnya jurusan teater dan film. Ji Chang-wook ternyata lulusan dari Universitas Dangkuk, sama seperti Haji Won, Kim Jong-kuk, Wodo Hawan, dan Park Boyung. Meski begitu, sebenarnya niatnya untuk masuk ke dunia hiburan sempat terkendala, restu dari sang ibunda. Pasalnya, sang ibu lebih mendukung cita-citaannya dulu yang tertarik menjadi polisi. Melalui debut acting pada 2006, Ji Chang-wook mengawali karirnya di dunia teater musikal melalui film Days. Kesuksesan Ji Chang-wook terus berlanjut setelah dia membintangi serial televisi Hiller 2014-2015. Bahkan drama ini berhasil membuatnya semakin populer bukan hanya di Korea Selatan, melainkan merambah ke Tiongkok. Tak hanya menjadi aktor, rupanya Ji Chang-wook juga mulai merambah ke dunia model dan tarik suara. Ia diketahui telah merilis album ini berbahasa Mandarin yang bertajuk Be With You. Sementara sebagai model, Ji Chang-wook telah banyak menjadi model untuk iklan berbagai produk termasuk produk busana. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!